Pemirsa satu hari jelang bulan suci Ramadan, harga daging sapi segar di sejumlah pasar tradisional kota Kuala Tungkal mencapai Rp150.000 per kilogram. Harga tersebut dinilai stabil, meski demikian omset para pedagang justru menurun hingga 70% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal min satu puasa Ramadan, harga daging sapi di Kabupaten Tanja Parat, khususnya di kota Kuala Tungkal, masih stabil atau di harga Rp150.000 per kilogram. Meski demikian, terpantau penjualan daging sapi terlihat sepi pembeli. Bila dibandingkan penjualan daging sapi pada menyambut puasa Ramadan tahun 2023. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pedagang daging sapi segar, Zuhri Effendi. Mengatakan penjualan menurun hingga 70% bila dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan ekonomi masyarakat sulit, akibat beberapa harga komuniti pertanian murah dan mengalami trek. Sekarang dari tahun kemarin sudah turun jauh, ya 15 sekarang. 15, kalau tahun kemarin 16, 17. Karena ekonomi kita ini pertama, orang akan ada turun. Berarti emang tahun ini perbandingan agak sekiwa ya dari tahun ini? Jauh. Jauh ya? Berapa persen penurunan, Pak? Bukan 75%. 75%? Ya, 75% masih pas. Ini pengaruh juga dengan ekonomi lahan pertanian murah-murah ini ya? Ya, betul. Ada salah, betul. Jadi, Pak Pandela ini kalau apa nih, kita tidak ada bintu baharan banyak juga, Pak? Ya, mudah-mudahan lah kan. Kita bulan kuat dogek, rebaran dagek. Mudah-mudahan pinang agak naik. Ada? Ya. Senggol. Alhamdulillah. Tapi kita setiap tahun seperti ini, Pak? Ya, jualannya. Ya. Ini 15 pun orang bayang ini masih nambah, Pak? Masih nambah, ya. Berapa, Pak? 15, 15, tapi kawan-kawan kita yang kenal adalah 15. Tapi memang ini, ya. Iya. Nah, tulang biasa 110, 100. Cuma kalau tulang, kalau untuk bubaw kuasanya, memang lecap. Hal serupa juga dikatakan Rosie. Meski harga daging sapi segar relatif standar atau tidak ada kenaikan harga, bila dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini dirinya hanya memotong sepanyak tiga ekor. Sementara di tahun 2023, dirinya mengaku memotong hingga enam ekor. Meski demikian, menjadi hal biasa bagi pedagang daging sapi segar. Karena jika tidak laku, masih terdapat langganan yang membeli daging sapi segar untuk diolah menjadi bakso. Agak sepi, ya. Harga daging berapa sekarang? 15, ya. 15, ya. Tapi penjualan agak sepi, ya. 20, 28. Kalau dibandingkan tahun kemarin ini, jauh dah umset menurun, Bang? Jauh, Bang? 2 persen kalau kita persenkan, Bang. Sekitarnya, Bang. Menurun, Bang. Sekitar 80 persen. Iya, iya. 70 persen. Jaguar.